Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, saya ingin berbagi resep cembilan simple, enak, murah meriah Dijamin rasanya bener-bener enak banget ya Dijamin anak-anak sampai orang dewasa, semuanya pasti pada suka Nah langkah pertama, siapkan 2 keping bihun jagung Nah kalau misalnya mau pakai, 1 keping aja boleh banget Ini langsung aja kita rendam menggunakan air panas mendidih seperti ini dan kita sisikan dulu Siapkan 2 batang daun bawang yang cabangnya banyak seperti ini Kemudian pastikan sudah dicuci bersih Ini langsung aja iris-iris kecil-kecil seperti ini Jika sudah, ini langsung aja siapkan 2 batang sosis ayam Kita kupas terlebih dahulu ya dari plastik sosisnya Kalian bisa potong langsung memanjang Tapi saya kurang suka karena agak panjang dan ribet ya Jadi saya bagi 2 seperti ini dulu Kemudian dipotong memanjang seperti ini Lalu tinggal dipotong dadu atau kecil-kecil Sesuaikan dengan selera untuk potongan sosisnya Boleh aja diiris bulat-bulat ya Setelah sudah kita potong-potong, sisikan dulu Nah bihunnya ini, coba kita tes apakah sudah lunak Nah kalau sudah lunak seperti ini, langsung aja kita tiriskan ya Dan kita buang airnya Gunting bihun supaya nggak terlalu kepanjangan Nanti biar lebih mudah juga Masukkan potongan sosis dan juga potongan daun bawang Kalau kalian suka menggunakan kol, silakan pakai kol dan juga wortel Nah tambahkan 4-6 sendok makan bubuk balado Ini disesuaikan dengan selera ya Ini hanya untuk supaya warnanya merah dan kelihatan lebih unik Kalau kurang suka bisa di skip ya Nah supaya ada rasa pedes-pedesnya Disini langsung aja saya tambahkan dengan 1 sendok makan cabai bubuk kering Nah ini di opsional kalau customer teman-teman, anak-anak Jadi bisa di skip ya Jadi hanya pakai bubuk jagung manis atau jagung bakar Ini kemudian diaduk-aduk Nah setelah sudah tercampur rata, nanti akan kita masukkan garam Penyedap rasa seperti kaldu bubuk dan juga lada putih atau merica bubuk ya Masukkan secukupnya aja Sesuaikan dengan selera masing-masing Selamat menikmati Jika sudah tercampur merata, ini langsung aja sisikan Siapkan mangkuk Kemudian kita langsung masukkan 2 sendok makan terigu Larutkan dengan air secukupnya Sampai agak kental ya Ini untuk bahan perekatnya Lanjut disini kulit lumpianya Kita beli di pasar dengan harga yang murah meriah Dibagi 2 supaya lebih hemat Nah satu lembarnya ini akan kita lipat Lipat segitiga ya Nah tapi di bagian ujungnya Kita oleskan menggunakan kuas seperti ini Nah tinggal dilipat aja corong Atau seperti segitiga Tuh seperti ini ya Isi dengan isian seperti ini Nah isi kurang lebih 1 sendok makan Sesuaikan dengan harga jual Ini langsung aja ya teman-teman Dilipat dan di bagian ujungnya kita tekukkan seperti ini Dan kita langsung oles Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Ini langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Kita goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tiriskan seperti ini ya Untuk rasa ini dijamin enak banget ya Luarnya crispy, dalamnya benar-benar gurih dan enak banget Terima kasih telah menonton!